Sejak masa pandemi, sejumlah sekolah telah menggunakan sistem pembelajaran secara daring dan luring. Dan begitu pula dengan MTS Miftahul Ulum Kawal Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Hal ini disampaikan oleh Kepala MTS Miftahul Ulum Kawal Kabupaten Bintan, Adrian Riyadi. Dan berikut peniputannya. Jadi metode yang kita gunakan itu, yang pertama kita menggunakan metode daring atau dalam jaringan. Dan yang kedua adalah metode luring. Jadi memang di setiap metode ini ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui. Kalau daring itu memang kita memaksimalkan anak-anak ini belajar secara online. Di mana ada beberapa media atau aplikasi yang kita gunakan. Namun untuk mengantisipasi hal itu, karena sekarang ini kan sedang terjadi masa pandemi. Kemudian juga sistem, apa nih, juga semuanya sudah berubah. Termasuk di sekolah-sekolah ini banyak wali muri yang juga berdampak di ekonomi. Jadi kita siapkan metode kedua yaitu luring. Di mana nanti siswa akan diberikan tugas ataupun pembelajaran melalui via WhatsApp. Kemudian nanti per dua minggu sekali mereka mendatang kembali ke sekolah mengumpulkan tugasnya ke wali kelas masing-masing. Dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Kalau kendala, tidak menutup kemungkinan memang ada kendala. Yang pertama tentu di zaman seperti saat ini kami tidak menutup kemungkinan masih ada siswa kami yang tidak memiliki sarana yang memadai untuk belajar secara online atau secara jauh. Terutama yang berkaitan dengan gadget maupun smartphone. Nah itulah menjadi kendala kedua yang menjadi kendala atau keduhan sekarang oleh wali murid adalah sulitnya untuk menyediakan paket kuota internet. Untuk anak-anak di mana itu sudah menjadi hal yang mengharuskan untuk orang tua memenuhi. Apalagi sekarang yang kita ketahui banyak sekali yang berdampak secara ekonomi. Nah itu itu kendala namun untuk itu kendala itu memang sudah ada beberapa antisipasi atau alternatif yang kami siapkan untuk memudahkan oleh murid. Bagi yang tidak memiliki smartphone ataupun gadget itu biasanya kita siapkan dengan metode anak datang langsung ke sini. Menjemput tugasnya per minggu. Nah nanti bisa datang ke setiap guru mata pelajaran masing-masing dengan catatan harus mematih protokol kesehatan sesuai dengan hancurannya yang sudah kita terapkan. Nah jadi walaupun seandainya tidak memiliki gadget, tidak memiliki smartphone, anak-anak tetap bisa belajar di rumah dengan cara menjemput tugasnya nanti kemudian seminggu sekali mengantar kembali tugasnya. Limbawan saya untuk semua peserta diri, khususnya untuk anak-anak MTS Interpolong, untuk tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan segala media untuk memenuhi serana dan prasaran pembelajaran di rumah, untuk terus belajar. Kemudian saran saya yang paling utama adalah tetap jaga kesehatan. Hindari keluar rumah atau berkerumun atau berkumpul sehingga tidak ada hal-hal yang tidak inginkan. Ramadhan Syah TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.